Intro World Mission Report Salam dan happy sabat kepada kita semua Cerita mission kita pada sabat ini bertajung Tuhan tolong aku Cerita mission ini ditulis oleh Andrew McChesney Sebagai seorang gadis kecil Allah tidak memahami Apa yang nenek lakukan apabila dia berlutut Di hadapan patung kecil di rumah mereka di Republik Soviet, Uzbekistan Saya sedang berdoa, kata nenek Kenapa nenek berdoa? Allah bertanya Kepada siapa nenek berdoa? Saya berdoa kepada Tuhan yang tinggal di syurga Kata nenek Nenek mempunyai salib Yesus di dinding Allah bertanya siapa yang tergantung di atasnya Itulah Yesus, Tuhan kita, kata nenek Allah telah berkawin Dan dia mempunyai seorang anak lelaki dan seorang perempuan Sebuah gereja dibuka di bandarnya Dia membawa anak-anaknya ke sana setiap hari ahad Dia menyalakan lilin dan berdoa di sana Tetapi setiap kali dia pulang dari gereja Dia berasa kosong di dalam Seolah-olah ada sesuatu yang hilang Pada suatu hari Seorang kawan memberinya sebuah buku sebagai hadiah Ia adalah para patria Dan nabi tulisan Ellen White Dia membaca buat kali pertama Bahawa hari ketujuh, Sabtu Adalah sabat Tuhan Keinginan tumbuh dalam dirinya Untuk pergi ke gereja Tempat orang beribadah pada hari sabat Hari ketujuh Kemudian seorang kawan lama Bekas rakan sekelas Datang melawat dari bandar lain Dia memberitahu Allah Bahawa dia sedang beribadah Pada hari sabat di gereja Seventh Day Adventist Allah terkejut dan gembira Dia tertanya-tanya Apakah benar ada orang di Uzbekistan Yang memelihara hari sabat hari ketujuh Tidak lama kemudian Allah pergi melawat rakannya itu Yang tinggal 4 jam perjalanan dengan bus Dia melawat gereja Adventist pada hari sabat Dia menyukai segala-galanya mengenai gereja itu Tetapi gereja itu terlalu jauh untuk dia melawat setiap hari sabat Tuhan tolonglah saya Dia berdoa Kemudian anak perempuan Allah Violeta Berkawin dan berpindah ke ibu kota Uzbekistan Tasken Selepas itu Suami Allah meninggal dunia Maka dia berpindah ke Tasken untuk bersama Violeta Dia mengetahui Daripada rakan Adventistnya Bahawa terdapat 3 buah gereja Adventist di Tasken Allah dan Violeta mula beribadah di gereja setiap sabat Seorang anggota gereja menawarkan pelajaran Alkitab Ibu dan anak perempuan itu Menyelesaikan kesemua 28 pelajaran Allah mula berfikir tentang memberikan hatinya kepada Yesus dalam pembaptisan Hari ini Allah dan Violeta adalah diakon gereja yang setia Kami gembira untuk melayani Tuhan Kata Allah Tuhan telah mendengar doanya Dia telah membantunya dan hatinya penuh kegembiraan Roma 8 ayat 28 Kita tahu sekarang Bahawa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia Iaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah Salam dan selamat hari sabat Selamat menikmati